Pemirsa, bagi Anda yang ingin mencicipi beragam jenis kuliner lezat khas dari daerah-daerah sepanjang Pantura di Pulau Jawa. Saat ini, Pemerintah Kota Pekalongan tengah menggelar Festival Ragam Kuliner Pantura tahun 2024 yang berlangsung selama 3 hari. Dibulai pada tanggal 11 hingga 13 Juli 2024 di halaman Seda Kota Pekalongan. Sebagai upaya mempromosikan kekayaan kuliner khas daerah, Pemerintah Kota Pekalongan menggelar Festival Ragam Kuliner Pantura tahun 2024. Kegiatan ini akan berlangsung pada hari Kamis 11 Juli hingga Sabtu 13 Juli 2024 di halaman Seda Kota Pekalongan. Dalam acara festival tersebut, tersedia beragam jenis kuliner lezat khas dari daerah-daerah sepanjang Pantura. Acara ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Ahmad Al-Zan Arslan Junait, yang ditandai dengan cacah gori, yakni bahan baku utama dari pembuatan Megono. Wali Kota Pekalongan menyampaikan bahwa festival kuliner ini diramaikan dengan 60 stand peserta dari beberapa daerah, mulai dari barat sampai dengan timur Pulau Jawa sepanjang Pantura. Seperti daerah Jakarta, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Demak, dan sebagainya. Festival kuliner ini baru pertama kali dilaksanakan di halaman Seda yang berada di Kompleks Kantor Pemkot Pekalongan. Sebelumnya, biasanya digelar di lapangan Cetayu, Ger Cetayu, ataupun lapangan Mataram Kota Pekalongan. Disampaikan oleh Aaf, dengan adanya acara ini diharapkan aneka kuliner khas Pantura, terutama Kota Pekalongan, bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas dan meningkatkan pendapatan UMKM. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, untuk beramai-ramai bersama keluarga dan sanak saudara untuk mengunjungi festival ragam kuliner Pantura, yang mana akan berlangsung hanya 3 hari ini. Adapun para pengunjung tidak dikenakan tiket masuk dan bisa memborong aneka kuliner khas dengan pembayaran tunai maupun non-tunai. Ini baru pertama dilaksanakan yang di halaman pemerintah Kota Pekalongan. Biasanya kita kuliner itu kalau tidak di lapangan Ger Cetayu, lapangan Mataram. Nah, ini kita ingin suasana yang berbeda karena halaman kita masih luas. Alhamdulillah 60 stand juga masih cukup dan supaya lebih mendekatkan diri kepada masyarakat juga untuk ini lo balai kota milik-milik masyarakat sebetulnya. Enggak apa, mudah-mudahan acara berjalan sukses, lancar dan kuliner asli Pekalongan, terutama kuliner Pantura, itu juga bisa lebih dikenalkan di kota Pekalongan dan sekitarnya.